Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kepada kalian Semoga kalian sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan jangan lupa akan kawan Tetap secanggir kopi Harus selalu ada Buat menemani siang hari ini teman-teman Dengan lay kondisi daripada market crypto currency Kalau kita lihat bersama Keadanya sungguh luar biasa ya Dengan warna yang merah merona Seperti ini teman-teman Semoga saja itu Satu aset warnanya iju sekarang ya kan Semoga saja semuanya dalam kondisi Iju royo-royo nanti ke depannya ya Dan semoga saja di tahun 2023 nanti Keadaan market akan semakin lebih baik Daripada tahun 2022 Amin Oke Nah Di kesempatan kali ini teman-teman Ada sedikit bad newsnya Untuk Shiba Inu Oke jadi biar sinkron lah ya Saya menyampaikan berita positif Dan berita buruk juga gitu Oke untuk Shiba Inu ya Jangan menyampaikan hanya berita-berita bagusnya Tapi ketika ada berita buruk tentang Shiba Inu teman-teman Pasti saya post ya Karena apa Ya biar kita sinkron Kita tahu oh ya ini perkembangannya Karena media saat ini Memang sedang menggoreng Shiba Inu gitu teman-teman Platform media ya artikel ini Keluarin statement yang bagus-bagus tentang Shiba Makanya Ketika ada bad news untuk Shiba Inu yang seperti ini Akan segera saya sampaikan Oke langsung saja kita bahas teman-teman ya Yang pertama yaitu Binance mungkin menghasilkan 21 juta US dollar ya dari Shiba Inu Dan menjual 1 triliun Shiba Oke jadi rumornya Binance ini menghasilkan 21 juta US dollar dari Shiba Inu teman-teman Ya dan disini si Binance ini ngejual nih 1 triliun Shiba Inu Nah jadi ada penjualan yang cukup lumayan tinggi Diatang dari Binance yaitu 1 triliun teman-teman ya Nah kepemilikan Binance Shiba Inu ya secara nyata berubah ukurannya Oke nah jadi disini perubahan tak terduga telah terjadi pada cadangan Shiba Dari pertukaran cryptocurrency utama Binance Seperti yang dilaporkan di CoinMarketCap 3 minggu setelah bursa menerbitkan kepemilikan bukti cadangannya di token Shiba Inu Yang sebelumnya mencapai 59,3 triliun Shiba Inu telah berkurang 1 triliun ya token setara dengan 9,2 juta Oke jadi menurut data CoinMarketCap ini teman-teman yang tadinya Binance ini memiliki cadangan yang cukup besar kan untuk Shiba Inu ini teman-teman ya 59,3 triliun dan sekarang turun 1 triliun katanya seperti itu teman-teman Dan disini pun mungkin ya mungkin dengan berita food yang menyerang Binance ini teman-teman ya Binance juga butuh dana dan karena di platform Binance kemarin mengalami penarikan secara besar-besaran juga ya kan Nah kita ambil poin positifnya tapi kalau kita lihat via CoinMarketCap Data kepemilikan daripada si Binance memang berkurang ya kita cek bersama-sama teman-teman oke Nah ini adalah Binance ya platformnya Binance Kalau kita cek kesini teman-teman ya bentar masih loading oke ya aksi token cadangan keuangan Nah jadi ini adalah cadangan keuangan daripada Binance oke Kita cek untuk kepemilikan daripada Shiba Inu ya teman-teman ya Nah bisa kalian lihat disini ini adalah Shiba Inu ya teman-teman Nah ini adalah Shiba Inu Nah disini kepemilikan dari Binance sekarang adalah 55,9 triliun token Shiba Inu yang sebagai cadangannya Berarti memang ada penurunan ya tapi oke lah karena disini Binance juga masih ngehold cukup banyak gitu teman-teman Nah selain dari ini triliunan Shiba Inu dikonfirmasi untuk dijual karena nilai pembakaran turun 95% Nah jadi disini teman-teman selain dari Binance ini ada was yang ngejual sekitar 2 triliunan token Shiba Inu Itu ya menurut saya pribadi ya menurut saya pribadi teman-teman salah satu pemicu harga daripada Shiba ini gak naik Padahal diserok banyak paus ya kan nah jadi ini adalah perang antar paus Kalau menurut saya pribadi jawab arti itu dimana paus ngejual ada paus yang ngebilih selalu aja begitu untuk saat ini ya Karena kalau kita lihat paus ngejual dibeli oleh paus ini berarti harganya akan tetap sama-sama sama aja gitu teman-teman Maksudnya gak ada kenaikan gak ada titik-titik positifnya gitu teman-teman Maka dari itu keadaannya ya mungkin belum bisa dikatakan mantap Shiba lah untuk saat ini Karena disini pun ada penjualan yang cukup lumayan besar ya Jadi ya inilah ya kan ini informasinya teman-teman jadi kalian harus nerima ya Dan disini dompet terbesar mentransfer lebih dari 2 triliun ship dalam jumlah besar beberapa dari coin ini Dipindah ke bursa teratas untuk dijual teman-teman ya Jadi dipindahkan ke platform saya sempat baca ini teman-teman ya Dipindahkan ke platform OKX sama Coinbase Kalau gak salah ya ke exchange OKX sama Coinbase untuk diindikasi akan dijual token ini sebesar 2 triliun ya teman-teman Nah jadi kalau menurut saya pribadi kenapa Shiba Inu gak mau naik padahal diserok paus Padahal banyak berita positif tentang Shiba Inu Nah salah satunya menurut saya pribadi ya ini ada penjualan cukup dengan skala besar juga Yang kedua keadaan market yang tidak mendukung Shiba untuk naik ya Tapi oke ya teman-teman ya Saya sering memeringatkan rekan-rekan semua ya bahwasannya kalau kalian investasi dalam kurun jangka pendek Lebih baik tinggalkan Shiba Inu teman-teman cari aset lain Karena Shiba Inu bukan investasi jangka pendek ya Tapi untuk orang-orang yang berinvestasi di Shiba Inu dalam memikirkannya adalah untuk jangka panjang Mereka gak akan terpengaruh dengan keadaan market yang seperti ini gitu ya Dengan keadaan harga Shiba Inu yang seperti ini Kenapa? Karena mereka yang memiliki target di jangka panjang Pasti mereka memiliki rank harga tertentu Yang memiliki rank harga yang ditentukan oleh mereka Ya mungkin mereka beli sekarang terus open sale gitu kan Open sale dengan harga yang mereka tentukan Udah tinggal tunggu saja ketika harga open sale itu menyentuh gitu ya Harganya saat ini menyentuh di harga open sale orang-orang tersebut Maka secara otomatis kan harganya akan apa asetnya akan terjual gitu teman-teman ya Tapi disini dengan berita sedikit bad news seperti ini teman-teman ya Dengan penjualan triliunan Shiba Inu Binet juga ikut menjual Shiba Inu ya Untuk orang-orang pemain retail yang mungkin memikirkan waktu jangka pendek Mereka juga akan panik ya dengan berita seperti ini Mereka panik akhirnya ikut ngejual ya Karena apa? Mereka nggak mempersiapkan bahwasannya Shiba Inu ini untuk jangka panjang Mereka beli ya beli aja gitu tanpa melakukan riset lagi ya Beli aja pikirannya ah mungkin beberapa bulan ke depan kita bisa cuan gitu dari Shiba Nah akhirnya apa? Ketika ada rumor penjualan cukup besar seperti ini Pemain retail yang nggak Yang tujuannya dalam kurun jangka pendek Mereka panik Wah kenapa begini? Harganya pasti akan turun lagi Akhirnya apa? Mereka jual Mereka cut loss ya Tapi untuk jangka panjang Oke ya teman-teman Saya masih yakin dengan Shiba Inu Kalau untuk jangka panjang Tapi kalau untuk jangka pendek Oke lewatin aja ya Nah disini pun ada data trackingnya teman-teman Nah jadi kalian bisa melihat sendiri gitu Ini adalah tracking daripada penjualannya Shiba Inu Atau perpindahan aset Shiba Inu Nah paus mendistribusikan kembali 2,2 triliun Shiba Mengirimkan sebagian ke bursa Oke jadi ada penjualan gitu teman-teman ya Dan ini adalah trackingnya juga gitu Dari etherscan Jadi kalian bisa ngecek Nohoak gitu Jadi ini adalah fakta Dan disini tingkat pembakaran Shiba Inu pun turun 95% Oke mungkin ini dulu Perihal Shiba Inu Semoga hasilkan bantu Salam cuan